Seorang pria di Medan berinisial S yang sebelumnya mengaku positif COVID-19, namun tetap berkeluyuran bakal dicerat dengan pasal UU ITE oleh polisi. Kapolres Tabes Medan Kombes Pol Riko Sunarko mengungkapkan, S bakal dicerat pasal tersebut karena telah membuat resah masyarakat dengan berita bohong yang disebar di media sosial. Riko menegaskan aksi S tersebut telah menciptakan keresahan di masyarakat. Padahal hasil tes PCR pelaku justru semuanya negatif. Polisi juga masih memburu rekan S yang merekam video tersebut. Hanya saja Riko masih enggan membeberkan lebih jelas motif pelaku merekam dan menyebarkan video yang kemudian viral di masyarakat itu. S sendiri sampai kini masih ditahan di Polres Tabes Medan untuk menjalani proses pemeriksaan. Ia terancam 10 tahun penjara akibat ulahnya itu. Ada pun sebelumnya beredar beberapa video yang menunjukkan aksi S. Dalam video itu, S mengaku telah 5 kali tes PCR dan hasilnya positif COVID-19. Bukannya melakukan isolasi, S malah berkeliaran dan keluyuran di sejumlah rumah makan di Medan. Aksinya ini pun mendapat kecaman dari warga net sebelum akhirnya ia ditangkap polisi. Setelah berada di kantor polisi, beredar video S meminta maaf kepada warga Medan. Ia mengakui sebenarnya hasil tes PCR dirinya adalah negatif. Tanggal 6 ya? Dari tanggal 6 Jumat. Tanggal 6 Jumat jam berapa? Apanya? Ini jam 12.15. 4.45. 4.45 lah. 12.45. Nah, kita makan di... Ini makan setelah siap dari asan. Nah, ini dia. Ini. Ini antibiotik ini. Dilakukan PCR di mikrolab. PCR kelima. 4 kali PCR tetap semua positif. Nah, inilah PCR kelima. Oke. 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 PCR sudah selesai dilakukan dari lubang hidung kiri dan kanan. Coba tolong itu. Lihat namanya. Dengan sampling, dengan sampling atas nama sehat. Saya minta maaf sebesar-besarnya kepada masyarakat. Atas informasi saya yang salah tentang hasil PCR. Sehingga menimbulkan kegaduhan dan kepanikan di masyarakat luas. Sekali lagi, saya mohon maaf yang sebesar. Demikian informasi dari Tribun Jateng Update. Saksikan terus Tribun Jateng Update hanya di channel Youtube Tribun Jateng. Ikuti update terbaru dari sosial media Tribun Jateng.